Intro Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada Kita berjumpa lagi bersama saya Dady Ramadhan dalam program TVR 17 Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat Kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik Seputar kinerjaan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen Pemirsa TVR Parlemen inilah TVR 17 edisi Kamis 10 November 2022 Kita awali dengan berita pertama pemirsa disini Sekretariat Jenderal DPR RI bersama Sekretariat Jenderal MPR dan DPD RI Melaksanakan upacara bendera memperingati Hari Pahlawan pada 10 November 2022 Yang bertempat di lapangan Setjen DPR RI Senayan, Jakarta pagi tadi Momentum Hari Pahlawan diharap menjadi pelecut semangat juang yang harus ada pada setiap diri ASN 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang jasa para pahlawan Yang telah gugur demi kemerdekaan Indonesia Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ini Seluruh pejabat ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR, MPR, dan DPD RI Menggelar upacara peringatan sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan Indonesia Dalam pidatonya di lapangan Setjen DPR RI Senayan, Jakarta tersebut Sekretaris Jenderal MPR RI, Ma'ruf Cahyono menyampaikan pesan Agar generasi muda Indonesia dapat memaknai kemerdekaan Republik Indonesia Sebagai rasa syukur untuk terus menjadi generasi yang membanggakan bagi bangsa dan negara Bagaimana para pahlawan bangsa dulu berjuang untuk meraih kemerdekaan Berjuang untuk mengusir penjajahan Dan seluruh perjuangan yang tentu semuanya secara tulus ikhlas diaptikan untuk kepentingan bangsa dan negara Oleh karena itulah tentu para generasi muda dan semua kita tentunya Yang pada hari ini juga harus mengisi kemerdekaan Di mana di situ ada peluang sekaligus juga tantangan Tentu harus memanfaatkan peluang itu Dengan baik, dengan perjuangan yang lebih kuat, lebih keras Dagi para pejuang dulu dengan meneladani semangatnya Dan juga harus menghadapi tantangan Dengan cara-cara terus memperkokoh nilai-nilai kejuangan bangsa, jati diri bangsa Sehingga generasi muda ke depan bisa memiliki kekuatan jati diri sekaligus juga daya saing Untuk mengisi kemerdekaan bangsa ini bisa Dalam kesempatan yang sama Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI Sumarian Dono menyampaikan Bahwa semangat juang para pahlawan harus tetap ada pada setiap diri ASN Rodiah Dandwi, TVR Parlemen melaporkan Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa disini Komisi 11 DPR RI menegaskan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK Bertujuan sebagai penguatan sistem ekonomi Serta mempersiapkan penjagaan dan penanganan Untuk mengantisipasi krisis sistem keuangan dari ancaman eksternal Seperti resesi keuangan dunia, pandemi penyakit, dan isu global lainnya Komisi 10 DPR RI mengkritisi berbagai laporan evaluasi penyerapan Anggaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Atau Kemendikbut Ristek Terutama penyelesaian permasalahan guru P3K Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Kadhafi Mengkritisi penyelesaian kisru tenaga honorer dan P3K Pihaknya juga meminta Kemendikbut Ristek Agar segera menyerahkan timeline Pelaksanaan penyelesaian permasalahan tersebut Ia menegaskan permasalahan kuota dan penugasan harus diselesaikan dalam tahun ini Mengingat pemerintah harus fokus dalam mengakomodir distribusi guru di tanah air Kita melihat beberapa program yang berkenaan dengan Merdeka Belajar Kemudian juga Kampus Merdeka Dan juga kita melihat bagaimana manfaat dari program-program tersebut Dan kita juga mengingatkan Kemendikbut Ristek Dikti Berkenaan dengan banyaknya guru-guru yang akan pensiun Oleh karena itu guru-guru P3K yang telah lulus Kita berharap itu bisa semua mendapatkan kotanya Dan juga bisa mendapatkan penugasan di tempatnya Dan juga kita berharap tidak ada lagi kegaduhan-kegaduhan berkenaan dengan guru P3K Sebab kita sedang bonus demografi tentunya Guru menjadi peran utama dalam melahirkan SDM unggul berkualitas Di Indonesia Emas 2045 Kemendikbut Ristek Dikti menjadi fondasi negara karena berhubungan dengan sumber daya manusia Peluang untuk kemajuan bangsa ke depan sangat tergantung dari bagaimana kesiapan Dalam merencanakan SDM Indonesia yang berkualitas Dari Senayan, Jakarta, Reyhan dan Ritwan TVR Parlemen melaporkan Selanjutnya pemirsa Komisi 10 DPR RI mengkritisi Kisruh tenaga honorer dan P3K yang hingga kini tidak kunjung selesai Untuk itu Komisi 10 meminta Kemendikbut Ristek Agar segera menyelesaikan timeline pelaksanaan penyelesaian permasalahan tersebut Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan Dan perwakilan dari Kementerian Kooperasi dan UMKM Untuk membahas rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Atau RUU P2SK Yang bertunggu pada reformasi sektor keuangan Untuk memperkuat pemasukan negara dan payung hukum terkait keuangan masyarakat Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib Kodratullah berharap Jika nantinya Undang-Undang P2SK tersebut disahkan Negara dapat memaksimalkan pendapatan negara dari sumber-sumber yang ada Dan dapat menetapkan peraturan sektor keuangan yang efektif Dan tidak menyulitkan investor serta para pelaku ekonomi di setiap tingkatannya Jadi diharapkan nanti dengan lahirnya Undang-Undang P2SK ini Sumber-sumber potensi penerimaan negara ini akan lebih optimal Bisa kita gali dan kita rai Namun tentu juga dari sisi regulasi ini harus lebih efektif dan efisien Jangan kemudian terlalu banyak aturan justru membuat rigid Dari proses para pelaku industri yang ada di kita Anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menambahkan Melalui rancangan Undang-Undang ini Pemerintah ingin melakukan penguatan sistem ekonomi Serta mempersiapkan pencegahan dan penanganan Untuk mengantisipasi krisis sistem keuangan dari ancaman eksternal Seperti resesi keuangan dunia, pandemi penyakit, dan isu-isu global lainnya Pemerintah memberikan sebuah upaya penguatan untuk mengantisipasi Situasi-situasi yang diprediksi akan memberikan pengaruh dan dampak terhadap sektor keuangan kita Yang mempengaruhi keuangan negara memberikan perlindungan kepada masyarakat Sebagai konsumen produk keuangan Ferdian dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan Ya mohon maaf Om Mirsa, barusan Anda menyaksikan berita dari Komisi 11 DPR RI Yang menegaskan rancangan Undang-Undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan Atau RUU P2 SK Dan Om Mirsa, selanjutnya DPR RI mendorong pemerintah Untuk mengoptimalkan APBN dan mendorong penguatan UMKM Sebagai antisipasi terhadap dampak resesi global Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut Untuk itu, tetaplah di TVR 17 Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini Sebagai pengemban amanat rakyat Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR DPR mempunyai tiga fungsi pokok Yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi Yang mengedepankan kepentingan rakyat Berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan mewenang Untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah Menyusun dan membahas rancangan undang-undang Menerima rancangan undang-undang dari DPD Membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD Menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden Untuk ditetapkan menjadi undang-undang Sementara, fungsi anggaran Membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan Terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN Dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama Menindak lanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK Memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara Maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara Dan fungsi pengawasan Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah Membahas dan menindak lanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya Pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama Terima kasih Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai masih dalam batas aman Ancaman resesi global harus tetap diantisipasi oleh pemerintah Untuk itu Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah melakukan penguatan terhadap sektor UMKM dengan berbagai instrumen Di antaranya dengan mempercepat penyaluran bantuan produktif usaha mikro Mendorong kemudahan akses permodalan serta pelatihan dan pendampingan pemasaran produk melalui teknologi digital Selain itu Komisi 11 juga mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan penyerapan anggaran secara optimal Melalui program-program yang bermanfaat dan langsung menyentuh masyarakat Informasi selengkapnya mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini Dalam World Economic Outlook edisi Oktober 2022 International Monetary Fund atau IMF memasukkan Indonesia dalam 20 negara dengan ekonomi terbesar dunia Berdasarkan produk domestik bruto Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Indonesia periode Juli hingga September 2022 tumbuh 5,72 persen secara tahunan Angka ini melebihi tinggi dari pertumbuhan kuartal 2 2022 yang sebesar 5,44 persen secara tahunan IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mampu di angka 5 persen Di Gedung Nusantara 1 DPR RI anggota Komisi 6 DPR RI Haris Turino meminta pemerintah melakukan penguatan terhadap sektor UMKM Dengan mempercepat penyaluran bantuan produktif usaha mikro atau BPUM Hal itu bisa membantu pelaku UMKM mengembangkan usahanya yang akan berdampak pada bergeraknya perekonomian masyarakat maupun negara Sehingga Indonesia bisa bertahan menghadapi dampak resesi global Haris mengingatkan ketepatan data penerima BPUM tentu harus menjadi perhatian Pemerintah hadir ini yang membedakan antara Indonesia dengan negara-negara kapitalis Nah pemerintah harus membantu UMKM Maka dari itu saya sangat mengharapkan BPUM Bantuan untuk UKM ini tahun ini bisa disalurkan Supaya UKM yang selama ini menjadi penyelamat di setiap adanya perlambatan ekonomi karena krisis UKM bisa kembali menjadi penyelamat Anggota Komisi 6 DPR RI Intan Fauzi juga mendorong kemudahan akses permodalan bagi para pelaku UMKM Serta pelatihan dan pendampingan pemasaran produk melalui teknologi digital Selain UMKM, Intan menilai harga dan ketersediaan komoditas pangan dan komoditas energi di dalam negeri harus dijaga Untuk itu, Intan meminta BUMN bidang pangan dan bidang energi berperan aktif dalam menjaga ketersediaan dan distribusi komoditas pangan dan energi di seluruh wilayah Indonesia Anggaran untuk pemberdayaan UMKM ini besar Jadi mulai dari permodalan, kur, kemudian ada mekar dan sebagainya Kemudian juga sampai dengan pemasaran Pemasarannya juga sudah mulai beralih, masyarakat sudah melek teknologi sehingga pemasaran digital Sehingga tidak lagi bergantung kepada investasi yang besar, memiliki toko dan sebagainya Jadi industri rumahan bergerak Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan ancaman resesi global tahun 2023 bisa ditekan Dengan perencanaan APBN yang dijalankan sesuai fungsinya Meski begitu, Sri Mulyani mengaku masih ada 1.192,5 triliun rupiah dalam APBN tahun 2022 yang belum dibelanjakan Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Membelanjakan anggaran tersebut secara optimal melalui program-program yang menyentuh dan bermanfaat bagi masyarakat Hal itu akan terus mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta pemberdayaan masyarakat Itu bisa segera membelanjakan atau menggulirkan anggaran-anggaran yang ada Tentu sesuai dengan rencana kerja yang ada Tapi bukan berarti kemudian dana-dana ini digelontorkan begitu saja Yang penting habis tapi kita berharap tetap efektif dan efisien penganggaran itu Kita tidak berharap dana itu habis Tapi kita berharap bahwa program-program yang sudah disusun dari awal Sesuai dengan budget yang disiapkan itu, itu segera terrealisasi Sementara itu anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib menyoroti Rendahnya realisasi anggaran belanja negara harus disikapi secara serius Untuk optimalisasi kinerja pemerintah Ya kan aturan sudah jelas kalau kemudian itu tidak terserap harus kembali kekas negara Itu yang pertama Yang kedua tentu akan kita pertanyakan dari sisi perencanaan kok bisa terjadi seperti itu Kenapa realisasinya sangat rendah Klarifikasi terlebih dahulu dengan pernyataan tersebut Anggota DPR RI optimis Indonesia mampu bertahan Dan menghadapi resesi global yang diprediksi terjadi hingga tahun 2023 Meski begitu anggota DPR RI mengingatkan Pemerintah tetap waspada dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan perekonomian Tim Liputan TBR Parlemen laporkan Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbut Ristek Untuk memperhatikan nasib perguruan tinggi swasta Sebab selama ini perkembangan perguruan tinggi swasta dinilai masih mengalami ketimpangan Dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi Untuk itu jangan kemana-mana Tetap lagi di TBR 17 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizitkan Sebab apa Pak? Itu menyangkut isi perut kami semua Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi Saksikan suara dapil Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat Hanya di TBR Parlemen Masih di TBR 17 Semirsa Di sini Komisi 10 DPR RI menilai pemerintah Dalam hal ini Kemendikbud Ristek Tidak peduli dengan apa yang terjadi di institusi pendidikan swasta Baik sekolah maupun perguruan tinggi Dalam hal penganggaran atau pembiayaan contohnya Perguruan tinggi negeri kerap mendapat porsi anggaran yang lebih besar Padahal perguruan tinggi swasta sama-sama memiliki andil dan peranan yang besar Terhadap dunia pendidikan di tanah air Untuk mengetahui informasi selengkapnya Mari kita simak wawancara rekan kami Rodiah Dengan anggota Komisi 10 DPR RI berikut ini Baik pemirsa TVR Parlemen Pendidikan di Indonesia saat ini masih memiliki berbagai permasalahan yang cukup pelik Dan saat ini tengah berlangsung rapat dengan pendapat Panitia Kerja Dengan forum Silaturahmi Dokter Indonesia Dengan Komisi 10 DPR RI Untuk membahas terkait dengan evaluasi penyelenggaraan Dan juga pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia Dengan salah satu permasalahan yang ditekankan adalah Terkait dengan kesenjangan antara PTN dan juga PTS di Indonesia Bagaimana tanggapan DPR RI terkait hal tersebut? Untuk menjawabnya saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Dari Komisi 10 DPR RI Yakni Bapak Fahmi Alaidrus Baik Pak, terkait dengan masalah kesenjangan antara PTN dan PTS ini Seperti apa permasalahan tersebut terjadi saat ini Pak? Ya, kita di Komisi 10 sudah beberapa kali ya Menyampaikan kepada pemerintah Bahwa sesungguhnya pemerintah itu sangat terbantu sekali oleh pihak swasta Dan kita tahu bahwa jumlah pendidikan swasta Terutama dalam konteks pendidikan tinggi jauh lebih besar ketimbang pendidikan tinggi negeri Dan kita kan juga tahu bahwa menteri kita ini menteri pendidikan nasional bukan menteri pendidikan negeri gitu Nah, kesenjangan ini bukan cuma dari sisi support pemerintah dalam hal anggaran misalnya Itu saja sudah sangat jenjang Tapi juga berbagai kebijakan yang sepertinya tidak suportif terhadap keberadaan pendidikan tinggi swasta Misalnya saja yang seringkali dikeluhkan oleh pihak perguruan tinggi swasta Yang datang ke Komisi 10 ataupun ketika kita berkunjung ke daerah Misalnya saja soal akreditasi Akreditasi yang dilakukan atau yang terkait dengan kebijakan akreditasi itu menyulitkan pendidikan tinggi swasta Karena biaya yang cukup mahal Ini dikeluhkan hampir semua Itu satu hal Yang tidak kalah pentingnya adalah dalam koneks penerimaan mahasiswa Sekarang ini pendidikan tinggi negeri itu diibaratkan seperti kapal keruk gitu Mereka terus menerus berupaya untuk menarik mahasiswa baru dengan kebijakan ujian mandiri Itu kan akhirnya menyebabkan pendidikan tinggi swasta itu seperti menunggu sisa gitu Kehilangan kesempatan untuk mendapatkan mahasiswa Sehingga banyak sekali perguruan tinggi swasta kita itu yang hidup dalam kondisi yang megap-megap Kekurangan mahasiswa Jadi disini dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa sesungguhnya memang pemerintah Sepertinya tidak punya political will yang kuat Untuk mensupport keberadaan pendidikan tinggi swasta Inilah yang menjadi concern kita Padahal jumlah mereka banyak Padahal mereka semuanya berkontribusi Dan membantu pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional kita Khususnya di pendidikan tinggi Seperti yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan anggaran yang diberikan untuk perguruan swasta ini Memang kurang mendapatkan support dari pemerintah Sedangkan banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang tidak dapat masuk ke perguruan tinggi ini Akhirnya mereka memilih untuk ke perguruan tinggi swasta Bagaimana Bapak sendiri sebagai anggota Komisi 10 mengawal permasalahan ini Pak? Jadi kami beberapa kali bertemu dengan Kementerian Pendidikan Tinggi Memang dikebut Ristek itu Terus menerus berupaya untuk memastikan Agar pendidikan tinggi swasta ini mendapatkan semacam apa Inilah, fasilitasi Nah salah satu yang kita kejar dalam waktu yang tidak terlalu lama Dan kebijakan ini lebih bersifat pragmatis Itu adalah KIP kuliah Nah KIP kuliah ini kan punya dampak dua Yaitu bisa memberikan bantuan kepada mahasiswa-mahasiswi yang memiliki kekurangan Atau kendala dalam pembiayaan sekolah mereka di pendidikan tinggi Di sisi lain juga memberikan kesempatan kepada pendidikan atau perguruan tinggi swasta Untuk merekrut mahasiswa dengan adanya KIP kuliah ini Inilah yang barangkali kita Komisi 10 mengawal Agar KIP kuliah ini berjalan tepat sasaran Barangkali lebih tepat kalau kemudian alokasi KIP kuliah ini memang untuk kependidikan tinggi swasta Terakhir Pak, harapan dari Komisi 10 sendiri untuk permasalahan dari kesenjangan PTA dan PTA ini seperti apa? Kalau saya secara pribadi sebagai anggota Komisi 10 dari PKS Itu berkeinginan bahwa seharusnya pendidikan ini menjadi panglima pembangunan di negeri kita Karena kita terlalu banyak problem, terlalu banyak masalah di ranah pendidikan nasional termasuk pendidikan tinggi Jadi ketika pendidikan nasional ini tidak menjadi panglima pembangunan Maka akhirnya alokasi kebijakan, alokasi anggaran itu tidak berpihak Atau lebih mendahulukan kepentingan-kepentingan kebijakan Contoh yang paling aktual sekarang ini, saya ambil contoh ini adalah Bagaimana mungkin pemerintah mengalokasikan lebih dari 100 triliun Untuk satu program yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat Misalnya kereta api cepat, Jakarta-Bandung Itu 150 triliun lebih dialokasikan untuk sesuatu yang tidak langsung berdampak kepada kepentingan masyarakat Pada saat yang bersamaan, kita sedang memiliki permasalahan serius dalam konteks pendidikan di negeri kita Terutama guru, dosen, dan juga sarana-prasarana Satu juta ruang kelas rusak Kalau kita bicara pendidikan dasar menengah Kalau kita bicara pendidikan tinggi, berapa banyak pendidikan swasta kita itu mengalami kekurangan pendanaan Inilah yang menurut saya, ke depan pemerintah harus menjadikan pendidikan ini panglima pembangunan kita Kalau tidak, kita akan kawah saing dengan negara-negara lain Itu yang barangkali catatan penting dari saya sebagai anggota Komisi 10 Terima kasih Pak atas wawancaranya Baik, Pemirsa TVR Parlemen, itu tadi wawancara saya dengan anggota Komisi 10 DPR ini Yakni Bapak Fahmi Alaidrus Dan terkait dengan pendidikan di Indonesia Dan serta permasalahan yang dialami oleh pendidikan di Indonesia Komisi 10 berharap agar pemerintah lebih serius menangani permasalahan terkait dengan pendidikan di Indonesia ini Dan lebih menekankan lagi untuk memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan di Indonesia Daripada mementingkan program-program yang sekiranya tidak dibutuhkan tadi ya Pak Dan kemudian, Pemirsa TVR Parlemen, saya menyampaikan laporan ini dari Ruang Sidang Komisi 10 DPR RI Saya Rodia, kembali ke studio Selanjutnya Pemirsa, apa saja menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini Selengkapnya, usai jeda, tetaplah di TVR 17 Terima kasih telah menonton! 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 Menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menonton! Terima kasih telah 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 menonton!